Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang di channel Lili Yelis Diari Di video kali ini aku akan bikin ide jualan laris manis banget Dan ini diwadahin cup kayak gini aja, pasti dijamin auto cuan ya teman-teman Nah bikinnya gampang banget dan simple Bagaimana cara aku membuat, yuk simak videonya sampai selesai Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru Terima kasih Langkah pertama kita siapkan coklat di sisi aku pakai 60 gram Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter Lanjut ini aku masukkan lagi minyak goreng sebanyak 50 ml Dan ini akan kita tim atau kita lelehkan ya teman-teman Nah disini sudah aku lelehkan, disini tinggal langsung diaduk-aduk aja Nanti dia bakalan cair sendiri ya teman-teman Nah kalau udah ini disisikan dulu Selanjutnya siapkan wadah besar atau bowl Masukkan gula pasir sebanyak 85 gram Kemudian tambahkan 3 butir telur Ini aku pakai yang ukuran sedang ya Tambahkan setengah sendok teh pasta vanila atau vanili bubuk Tambahkan setengah sendok teh SP emulsifier TBM juga boleh Kemudian ini kita mixer sampai putih, kental dan berjejak Pokoknya sampai mengembang ya teman-teman Dan kalau udah seperti ini putih dan mengembang Lanjut aja matikan mixer kemudian masukkan bahan keringnya Untuk bahan keringnya disini aku ayak ya teman-teman Supaya tidak bergerindil Disini aku masukkan tepung terigu sebanyak 90 gram Tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk Kemudian setengah sendok teh baking powder Lalu ini diayak Selanjutnya adonan ini kita aduk kembali Disini aku menggunakan mixer ya teman-teman Diaduk menggunakan speed rendah aja Cukup sampai tercampur rata Tidak lebih dari 1 menitan ya teman-teman Kalau menggunakan spatula juga boleh ya teman-teman Lanjut aja disini aku masukkan coklat yang udah kita jairkan tadi Dan ini kita aduk sampai benar-benar tercampur Gunakan teknik aduk balik seperti ini Supaya adonannya itu tidak amblas Nah kalau udah ini akan kita sisikan dulu Kemudian siapkan cetakan Disini aku pakai cetakan seperti ini Ini cetakan puding ya teman-teman Oleh sih cetakan ini dengan margarin tipis-tipis aja Supaya mudah untuk terlepasnya Kemudian adonannya kita taruh aja di cetakan Biar lebih mudah adonannya aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman Dan ini kita taruh aja adonannya Kalau bisa jangan terlalu penuh ya teman-teman Nanti kuainya itu bakal bisa mengembang ya Nah kalau udah ini diratakan aja seperti ini Dihentak-hentakan Kemudian lanjut aja ini akan kita kukus Sebelumnya kukusannya dikupanaskan terlebih dahulu ya teman-teman Selama 10 menit sampai dia mendidih Ini akan kita kukus selama 20 menit Gunakan api sedang Untuk tutupnya bisa dialasi dengan kain bersih ya teman-teman Setelah mengembang sampai 20 menit Ini langsung kita matikan aja kompornya Dan siap untuk dilepas dari cetakannya Untuk cara melepasnya gampang aja ya teman-teman Tinggal diceplokin aja dibalik Langsung dia tuh lepas sendiri Nah kalau teman-teman mau buat ide jualan Bisa diwadahkan mica seperti ini ya Ini ukuran micanya kalau nggak salah 6x6 Kemudian untuk topping atasnya atau hiasan di atasnya Disini aku pakai geles warna putih Teman-teman bisa pakai warna apapun ya sesuai selera Dan untuk bagian topping atasnya ini aku pakai kacang cacah ya Ini bisa pakai mesis, choco chip, ataupun keju ya teman-teman Nah sekarang kita akan cobain Kita lihat dari teksturnya ya teman-teman Untuk teksturnya ini kelihatan banget lembut Dan ini tuh kempus-kempus gitu rasanya Bener-bener enak banget menurutku Rasanya juga nyoklat dan ini nggak terlalu enak Pokoknya ini enak Coklatnya itu nggak terlalu pahit Pokoknya ini pas banget dipadukan sama glaze yang warna putih ini Menurutku ini rasanya udah pas banget Dan manisnya juga udah pas ya Dijamin sih kalau teman-teman jualan ini Pasti laris manis banget Dan disukai sama semua orang Dijual Rp 2.000-5.000 Disesuaikan aja dengan budget dan kota masing-masing ya teman-teman Oke cukup sekian tutorial pembuatan brownies cup kekiniannya Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh